Intro Halo, halo, halo Assalamualaikum semuanya lagi di channel Rata Talks Nah, teman-teman setelah kemarin Rata menjelaskan sharing bermanfaat mengenai kuliah atau kerja kali ini Rata mau menjelaskan perbedaan mengenai berapa jenis pergeruan tinggi yang ada di Indonesia yang tahu apa aja? sebenarnya ada 5 jenis pergeruan tinggi yang ada di Indonesia yaitu ada universitas institut, sekolah tinggi akademi dan politik Nah, sebelum wajon jangan lupa klik subscribe ya Nah, kalau bisa teman-teman suka sama video-nya jangan lupa like, share ke teman-teman kalian yang pertama banget ternyata mau jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan tinggi Nah, pendidikan tinggi itu merupakan jejam pendidikan yang kita dapatkan setelah kita menunggu sekolah dasar, sekolah penerah pertama sekolah penerah atas Nah, jadi ada 3 jenis pendidikan tinggi yaitu ada akademi, fokasi, dan program profesi atau spesialis Pertama ini, pendidikan tinggi akademi ini lebih memfokuskan mahasiswa itu bisa membangkan dan mengerti mengenai fokus di ilmu pengetahuan dan teknologi jadi ya, untuk gelarnya sendiri itu untuk program S1 atau S2S3 itu kita bisa memenal dengan yang berbunyai SP, SH, Satian Ekonomi, Satian Dukung, itu buat S1 Selanjutnya, setelah mengerti mengenai pendidikan tinggi yang benar-benar pendidikan vokasi kalau pendidikan vokasi ini lebih memfokus adalah bagaimana untuk mengerti mengenai suatu keahlian atau jurusan tertentu dan gelar yang didapatkan itu bermacam-macam ada AP, ahli prasama, lalu AM, ahli muda, dan AM, ahli mati yuk Nah, teman-teman, selanjutnya dipaham mengenai FNOS dengan pendidikan tinggi dan berbagai macam jenisnya Sekarang aku lanjut ke berbagai jenis pendidikan tinggi Yang pertama adalah universitas Universitas merupakan sejumlah fakultas yang biasanya menggerakan pendidikan Pendidikan itu bisa berbentuk akademi dan vokasi Misalnya, dalam universitas itu rumpun-rumpun ilmunya itu tidak terbatas Jadi, berbagai rumpun ilmu itu bisa dijadikan pendidikan yang ada di universitas tersebut Contoh, dalam agama bisa ada jurusan ekonomi Islam, lalu syariah Nah, lalu misalnya di humanioranya itu ada jurusan bilsafat Nah, lalu misalnya di sosial Kalau sosial itu bisa ada sosiologi, lalu ada ekonomi yang konvensional Kalau ada antropologi Dan yang terakhir misalnya, untuk yang terapan itu ada jurusan pertanian dan arsitektur Ini contoh-contoh universitas yang ada di Indonesia Yang kedua, itu adalah institut Kalau institut itu merupakan sejumlah fakultas tertentu yang menyegerakan pendidikan tinggi Ya, pendidikan itu ada dua, akademi dan vokasi Sama dong ya, sama universitas, ya hampir mirip Hanya saja, kalau tadi di universitas itu kan rumpun ilmu yang diselenggarakan itu tidak terbatas Jadi bisa dari berbagai rumpun ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial Kalau di institut itu lebih ke satu jenis keilmuan Ya, misalnya ITB ITB itu lebih ke ilmuannya itu adalah yang ilmu alam Kita kenal ada FTI, yang mana itu fakultas-fakultas di institut teknologi Bantung itu fokus itu ke ilmu ilmu alam Seperti biologi, terus ilmu angkasa, ilmu kelimian, ilmu fisika, dan lain sebagainya Ini contoh, institut yang ada di Indonesia Mas, setelah tadi mengerti apa yang masuk dengan universitas, lalu institut Sekarang kita lanjut ke sekolah tinggi Nah, apa sih yang masuk dengan sekolah tinggi? Sekolah tinggi itu merupakan jenis perguruan tinggi Pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi agademi dan vokasi Yang mana itu berbeda dengan universitas dan institut Biasanya kalau sekolah tinggi itu hanya meliputi satu fakultas tertentu yang memberikan jurusan-jurusannya Seperti misalnya sekolah tinggi ilmu komputer Nah, di dalam itu hanya jurusan-jurusan komputer saja Atau misalnya sekolah tinggi ilmu ekonomi Nah, jurusan-jurusnya itu hanya berkembangan ekonomi Kayak misalnya ekonomi yang konvensional, ekonomi syaridah, ekonomi bisnis, bisnis digital, akutansi, dan lain sebagainya Nah, ini contoh sekolah tinggi yang adiknis ya Yang keempat itu adalah Politeknik Nah, kalau politik sendiri itu pendidikan tinggi yang hanya menjelenggarakan pendidikan vokasi saja Jadi, beda halnya sama yang ke universitas, institut, dan semua sekolah tinggi Belumnya kita tahu bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi itu bisa menjelenggarakan dua pendidikan akademik dan vokasi Kalau yang politik ini hanya vokasi saja Kenapa hanya vokasi dengan adanya politeknik ini bisa menyebarkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu Sehingga bisa menekankan taraf hidup wajarannya Jadi, gak akan ada kayak S1, S2, S3 di politeknik itu hanya ada di program 1-4 Nah, ini beberapa contoh politekniknya kayak di Indonesia Nah, dan yang terakhir adalah akademik Kalau akademik ini sebenarnya mirip itu sama politik ini Cuma kalau misalnya politik itu, diantarikan vokasi itu untuk berbagai rumput ilmu Kalau akademik itu hanya di satu rumput ilmu saja Kalau misalnya akademik itu, dia itu hanya menjelenggarakan vokasi untuk satu rumput ilmu Nah, misalnya kita mencoba untuk yang politik itu adalah politik teknik negeri Jakarta Itu kan ada rumput ilmu rekayasa dan rumput ilmu tetaniaga Kalau yang di rekayasa itu kayak teknik-teknik seperti teknik elektro Lalu teknik mesin adi tetaniaga itu ada akutansi Lalu manajemen itu menjadi bisa ilmu alam dan ilmu sosial Kalau misalnya akademik itu hanya untuk satu rumput ilmu Seperti misalnya adalah akademik manajemen dan bosko Yang hanya itu jurul-jurusan keselukaran tarian dan manajemen saja Nah, ini beberapa contoh akademik Indonesia Udah tau kan bedanya antara universitas, institut, lalu ada sekolah tinggi, akademik, dan politeknik Jangan sampai kembali lagi ya Jangan sampai kembali ya Untuk kalau misalnya ditanya nih Semuanya itu, semua perkolah tinggi itu hanya berbeda merasakan bidang ilmu saja Ada yang memang bisa meliputi berbagai pun, ada yang hanya setelah pun Nah, itu tergantung dengan kamu ya Yang kesimpulannya adalah sebenarnya semua perkolah tinggi itu baik gitu Jadi, tergantung teman-teman Iatnya, mau kemana, dan terus tekanan yang menjadi apa Jangan sampai salpili ya Selamat melihat perguruan Tiki dan salam sukses!